Halo guys, apa kabar? Saya yakin kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan mengupas sebuah film action berjudul The Prince 2014. Bercerita tentang seorang mekanik bernama Paul dalam mencari anak gadisnya yang tiba-tiba menghilang. Di dalam pencariannya tersebut, Paul menghadapi berbagai rintangan yang tanpa sengaja mengungkap identitas Paul yang sesungguhnya. Film ini dibintangi oleh Jason Patrick, Bruce Willis, Ryan, 50 Cent, dan yang lainnya. Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas kisah selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan seorang pria menyaksikan sendiri istri dan anaknya tewas dalam sebuah ledakan mobil. Siapa orang ini dan kenapa ledakan tersebut bisa terjadi, itu semua akan dijelaskan nanti. Kemudian scene film berpindah di sebuah bengkel milik Paul si mekanik. Tak lama, dia menghubungi Beth melalui sebuah panggilan video. Beth adalah putrinya yang kini tengah mengenyam pendidikan di luar kota. Paul bertanya kepada putrinya itu apakah dia sedang baik-baik saja. Karena Beth terlihat agak lusuh dan lelah. Beth mengatakan kalau keadaannya baik-baik saja dan hanya kurang tidur. Dari sini Paul mulai menaruh suriga terhadap putrinya. Yang seperti sedang memendam sesuatu. Tapi Paul beranggapan mungkin saja itu hanyalah masalah biasa yang dihadapi oleh remaja seusia putrinya. Keesokan paginya, Paul kembali menghubungi Beth. Tapi yang mengangkatnya adalah seorang pria yang tak dikenal. Setelah tahu kalau Paul adalah ayah Beth, pria itu buru-buru mematikan panggilan tersebut. Paul mulai khawatir dia kemudian menelpon kembali ke nomor putrinya. Namun masih tidak ada jawaban. Lalu Paul menghubungi si pemilik apartemen tempat di mana Beth menginap. Tapi si pemilik apartemen mengatakan kalau kamar yang ditempati oleh putrinya sudah lama kosong. Paul semakin khawatir kalau anaknya mungkin sedang dalam masalah. Untuk memastikannya, Paul memutuskan untuk terbang langsung ke kota tempat anaknya kuliah. Dan benar saja, Beth tidak ada di apartemennya. Paul mulai buntu. Karena selama ini, Beth tidak pernah memberitahu siapa temannya. Apalagi nomor HP mereka. Satu-satunya petunjuk adalah foto Beth dengan temannya di depan sebuah bar. Paul langsung mendatangi bar itu dengan membawa foto tersebut. Namun si penjaga bar tak mengenali wajah Beth. Begitu juga dengan si bartender yang bahkan tidak begitu memperdulikan pertanyaan dari Paul. Paul kemudian memesan sebotol air mineral dan memutuskan untuk duduk sebentar di bar itu. Tak lama kemudian, Paul melihat gadis yang ada di foto bersama putrinya tersebut. Paul lalu menghampiri gadis bernama Angela itu. Tapi terjadi sedikit pergaduhan. Karena teman-teman Angela merasa terganggu dengan kehadiran Paul. Paul mengatakan kepada Angela kalau dia hanya butuh waktunya 5 menit saja. Angela akhirnya setuju dan menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan. Angela lalu bercerita kalau dia dan Beth sudah tidak lagi berteman. Bahkan Beth juga sudah lama absen dari kuliahnya. Dan memutuskan untuk pindah ke New Orleans. Mengikuti Eddie pacarnya yang merupakan seorang bandar narkoboy. Mendengar itu, Paul lalu meminta Angela untuk membawanya menemui Eddie. Angela menyetujuinya karena Paul berjanji akan memberikan uang sebesar 500 ribu dolar. Di dalam perjalanan, Angela bertanya kepada Paul. Kenapa dia tidak melaporkan saja tentang hilangnya Beth kepada polisi. Paul mengatakan percuma saja melapor. Polisi tidak akan mengusut kasus hilangnya seseorang sebelum lebih dari 48 jam. Selain itu, polisi pasti menduga kuat kalau remaja seusia putrinya kemungkinan besar tidak hilang. Melainkan kabur atas keinginannya sendiri. Mereka akhirnya sampai ke New Orleans. Angela membawa Paul ke sebuah klub, tempat pertama kali dia dan Beth berkenalan dengan Eddie. Sebelum masuk ke dalam klub tersebut, Paul meminta agar Angela menjaga jarak dengannya. Supaya tidak menarik perhatian orang banyak. Tapi di dalam Angela malah memakai heroin dan mencoba menggoda Paul. Untung saja Paul masih kuat iman. Karena tak menemui Eddie dan Beth, Paul memutuskan untuk keluar dari klub tersebut. Tapi di luar secara kebetulan Angela melihat teman-teman Eddie. Paul lalu menghampiri mereka dan bertanya tentang keberadaan Eddie. Tapi Paul malah mendapat perlakuan kasar dari mereka. Tidak punya pilihan lain, Eddie dengan terpaksa melakukan hal yang sama. Setelah itu, Paul mengambil handphone teman Eddie dan bergegas pergi. Kemudian Paul menyuruh Angela untuk mengirim pesan ke nomor Eddie yang ada di handphone itu. Pesan untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Di saat yang sama, Angela mulai panik dan khawatir dengan keselamatannya. Paul kemudian mengajaknya menginap di suatu tempat, agar Angela bisa istirahat dan menenangkan diri. Di sana, Angela kembali menggoda Paul dan hampir saja membuat Paul hilaf. Eddie akhirnya membalas pesan dari Angela. Dia dan Paul langsung bergegas menemui Eddie yang menunggu di sebuah bar. Setelah memastikan kalau Eddie memang ada di bar itu, Paul kemudian memberikan uang yang dia janjikan kepada Angela dan menyuruhnya pulang sendiri. Seorang pria bernama Rayleigh melihat Paul masuk ke bar itu dan sepertinya ia kenal dengan Paul. Sama halnya dengan kedua orang ini, Wilson dan Joe. Kembali ke Paul, dia menghampiri Eddie dan langsung bertanya tentang Beth. Namun Eddie mengaku kalau dia tak mengenalinya dan malah menghina Beth di depan Paul. Paul geram tapi masih terlihat tenang dan kembali bertanya. Tak lama, Rayleigh ikut nimbrung dan meminta maaf kepada Paul atas perlakuan Eddie yang merupakan keponakannya. Rayleigh kemudian meminta Paul untuk mengingat kembali wajahnya. Lalu Rayleigh bercerita tentang sebuah kejadian pada 20 tahun yang lalu. Saat dia menyaksikan sendiri, Paul menembak 7 orang hingga tewas. Dan Rayleigh adalah korban yang berhasil selamat. Mendengar cerita dari Rayleigh, nyali Eddie seketika menciut. Eddie akhirnya jujur kalau dia dan Beth sudah lama putus. Karena ketergantungan Beth dengan obat-obatan sudah mulai kebablasan. Beth mulai berani menggunakan heroin, sementara Eddie tidak. Terakhir kali dia melihat Beth adalah di sebuah tempat jual-beli heroin berkedok apotik. Milik seorang bandar bernama Tony Martinez. Sebelum pergi, Paul mengatakan kepada Rayleigh alasan kenapa dia tidak membunuhnya. Adalah karena Paul kehabisan peluru. Dan di luar bar, Angela ternyata masih menunggu. Dia menolak pergi dan ingin ikut membantu Paul dalam mencari Beth yang merupakan sahabatnya. Tepat setelah Paul dan Angela pergi, mereka dibuntuti oleh Joe dan Wilson. Scene film berpindah kepada pria yang muncul di awal film tadi. Dia adalah ketua gangster bernama Omar. Omar menyuruh Mark yang merupakan tangan kanannya. Untuk membunuh seorang pria yang telah membuat kekacauan di wilayah kekuasaannya. Dan ternyata Wilson dan Joe adalah anak buah dari Omar. Joe memberitahu Omar tentang Paul. Mengetahui akan hal itu, Omar lalu memerintahkan Joe untuk menyerahkan Paul kepadanya hidup-hidup. Diketahui kalau Omar menyimpan dendam pribadi terhadap Paul selama lebih dari 20 tahun. Mark menasehati Omar agar melupakan dendamnya itu. Tapi Omar mengabaikan dan malah menyuruh Mark. Mengerahkan anak buahnya untuk ikut memburu Paul. Kembali ke Paul. Secara tiba-tiba dia diserang oleh Wilson dan Joe. Beruntung Paul berhasil mengelak dan melakukan perlawanan. Paul kemudian menghampiri Joe dan bertanya siapa yang menyuruh mereka. Joe mengaku kalau mereka diperintah langsung oleh Omar. Setelah mengetahui dalangnya, Paul lalu membunuh Wilson dan bergegas pergi. Scene film berpindah kepada Omar. Mark melapor tentang gagalnya misi Joe dan Wilson menangkap Paul. Dari informasi yang dia dapat, Paul sedang mencari seorang gadis bernama Beth. Omar mengatakan kepada Mark, dia harus berhasil menangkap Paul apapun caranya. Omar menganggap kalau Paul adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian anak dan istrinya. Di satu sisi, Mark sebenarnya merasa sedikit pesimis bisa menangkap Paul. Karena dia tahu dengan latar belakang Paul. Paul awalnya adalah seorang gangster jalanan. Yang direkrut menjadi seorang tentara oleh pemerintah setempat. Dan bertugas sebagai pembunuh khusus bagi para penjahat dan mafia yang kebal hukum. Atas sepak terjangnya tersebut, Paul dijuluki sebagai The Prince atau Sang Pangeran. Sementara di sisi lain, Angela mulai histeris dan menginginkan jawaban dari Paul kenapa Omar memburunya. Dan mau tidak mau, Paul akhirnya jujur tentang apa yang dia lakukan 20 tahun yang lalu. Saat itu, dia ditugaskan untuk melenyapkan Omar dengan memasang peledak di mobilnya. Tanpa disangka pada hari itu, mobil yang biasa dipakai Omar digunakan oleh istrinya untuk mengantar sang anak ke sekolah. Paul mencoba menyelamatkan mereka namun semuanya sudah terlambat. Ledakan tersebut menewaskan istri dan anak Omar tak jauh dari hadapannya. Kejadian tragis itu membuat Paul trauma dan merasa bersalah. Mulai hari itu, dia memutuskan untuk pensiun bersembunyi dan memulai hidup yang baru. Paul mengatakan dia harus segera menemukan Beth sebelum Omar yang menemukannya. Dengan membajak sebuah mobil, Paul menuju ke tempat teman lamanya. Paul akhirnya sampai ke hotel milik Sam yang merupakan mantan seorang bandar narkoboy. Halui bantuan Sam, Paul mendapatkan alamat Tony Martinez di bandar heroin. Dan Angela Paul titipkan kepada Sam, sementara dia mencari Beth. Tepat setelah Paul pergi, Sam menceritakan tentang kegejaman Paul di masa lalu kepada Angela. Sam meminta agar Angela mencauhinya. Paul menuju ke sebuah tempat jual beli senjata milik Big Mac, teman lamanya. Untuk mengambil sesuatu yang pernah dia titipkan. Tapi Big Mac telah lama tewas. Dan tempat itu kini diambil alih oleh prank anaknya. Dan barang itu adalah perlengkapan segala jenis senjata api milik Paul. Setelah mendapatkan kembali senjatanya, Paul langsung menuju ke markas Tony Martinez. Untuk bisa masuk, Paul berpura-pura ingin menyampaikan sebuah informasi penting untuk Tony. Sebelum mengizinkan Paul masuk, penjaga terlebih dahulu menyita pistolnya. Paul akhirnya bertemu dengan Tony. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya tentang Beth. Tony mengatakan kalau dia tidak pernah menahannya. Sebaliknya, Beth lah yang memohon untuk tetap tinggal dengan Tony. Paul menyaksikan sendiri keadaan Beth yang terbaring lemah di lantai. Dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh Heroid. Paul ingin segera membawa Beth pergi. Tapi Tony menahannya atas perintah dari Omar. Lalu... Dengan sigap, Paul menembak Tony dan dua orang penjaganya hingga tewas. Paul berhasil membawa putrinya keluar dari tempat itu. Tak lama kemudian, Mark tiba di markas Tony. Tapi sekali lagi, dia datang terlambat. Paul kembali ke tempat Sam dan membersihkan lukanya. Akibat dari baku tembak di markas Tony. Kembali ke Mark. Dia memberitahu Omar kalau Paul dan putrinya diketahui kini berada di hotel Sam. Sementara Beth telah sadar dari pingsannya. Paul berjanji kepada putrinya kalau dia akan segera membawanya pulang. Lalu pada malam harinya, Mark dan orang-orangnya datang untuk menyerang Paul dan Sam. Dan pada saat yang sama, Paul ingin segera meninggalkan gedung tersebut. Tepat setelah Angela masuk ke dalam mobil, Mark dan orangnya langsung melakukan penyerangan. Baku tembak pun terjadi, hingga membuat keadaan hotel menjadi kacau. Mark berhasil menangkap Beth dan membawanya pergi. Kemudian Paul dan Angela langsung mengejarnya. Sementara Sam tinggal untuk menangani kekacauan hotel. Paul terlebih dahulu singgah ke tempat prank untuk mengambil senjata. Tak lama kemudian, Paul tiba di markas Omar. Dan langsung melakukan penyerangan seorang diri. Dengan melumpuhkan semua anak buah Omar yang bersenjata, Paul akhirnya tiba di lantai atas. Paul meminta agar Omar melepaskan Beth, yang tidak tahu apa-apa. Karena yang Omar inginkan hanyalah dirinya. Saat Paul mencoba untuk menghampiri Omar, dari arah belakang Mark muncul dan langsung menyerangnya. Paul meraih senjata dan menembak Mark hingga tewas. Saat Omar ingin menembak Paul, Beth menyiku perutnya. Pada akhirnya Omar tewas di tangan Paul. Lalu Paul bergegas membawa Beth keluar dari markas Omar. Dan film pun selesai. Oke, film ini lumayan seru guys. Dan untuk pertama kalinya Bruce Willis memerankan toko antagonis. Oke, segitu aja dulu. Sampai jumpa lagi di next video.